jadi saya disini mau menunjukkan cara membuat pattern melalui grasshopper caranya yang pertama yaitu buka grasshopper install dulu lalu lumunya jadi lakuannya seperti ini selanjutnya kita gunakan grasshopper lalu akan muncul grasshopper sebelah sini ini lebih baik biasanya dibagi dua lagi setelah yang kita lakukan adalah mengembar patternnya enaknya mulai dari atas mengembar pattern yang telah ditentukan yaitu bentuk lengkung oke kemudian selanjutnya kembali lagi ke prospektifnya setelah itu kita extrude kita extrude oke ini sudah jadi jadi step berikutnya yaitu kita menunjukkan grasshopper pertama kita gunakan surface kemudian select telah dipilih tadi surface nya ke kanan ke kanan setelan surface oke jadi surface nya sekarang berarti surface ini sudah select dan datanya masuk ke grasshopper setelah itu untuk membuat pattern yang dibagi-bagi per segmen itu kita butuh transform mold lalu surface box surface box di surface box ini kita masih butuh beberapa komponen lain untuk menyempurnakan apa ya ini ini nah ini di divide nya domain nya jadi domain parameter nya disini masih kosong untuk mengisi nya pilih di tab mark kemudian pilih divide domain divide domain terus berikutnya masih di tab mark kemudian domain address oke kita udah dapet parameternya disini kemudian setelah itu kita butuh yang namanya oh namanya lupa slider slider nomor slider nomor slider ini kita setting di klik dua kali di tulisan slider ini diganti nomor integer terus kita bisa ngatur angka minimal maksimalnya misalnya kita bikin 25 terus oke setelah itu di copy copy paste ctrl c c biasa kemudian kita ah ya ini surface jadi surface jadi surface ini kita harus memperbaiki parameternya dulu jadi klik kanan di bagian surface kanan reparametrax itu biar biar dia parameternya bisa mulai dari 0 jadi 1 sub itu seleksi semua setelah itu kita set slider nya misal 1 sama 3 kemudian masukin kemudian yang pertama ini di bagian view icon itu berarti direksi yang ke kanan terus ke itu ya pokoknya itu direksi nya yang ke atas ke bawah ini dimasukin ke U yang ini dimasukin ke V terus yang dari ini domain code tadi dimasukin ke I setelah itu divide jadi domain divide dimasukin ke domain ya terus surface nya ke S terus terus kita lihat apa yang terjadi ya ini udah bisa dibuangin juga ini ini kelihatan ini kelihatan ini kelihatan surface nya kita bisa bagi-bagi sesuai apa ya apa ya pattern yang telah ditentukan misalnya ini untuk pattern satu kali tiga bisa kita kita ambik itu kan kita move kalau mau pattern yang lain misalnya 2x6 yaudah kita tinggal nanti yang berikutnya terus kita break jadi move lagi udah gampang gak usah bikin pakai sketch 3D Mac capek kalian cukup aja pakai ini terserah mau parameternya berapa kali berapa gak usah susah-sah nyusun sih terus habis itu bisa di save di save as di dokumen save as sekian sih teman-teman dan di saya semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua saya sumber seputin bikin video ini buat mantepannya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati